. Mark Marques, diketahui akan absen pada rangkaian acara MotoGP Algarve 2021 yang digelar di sirkuit Portimao, Portugal, mulai dari 5-7 November ini. Menepinya Mark Marques, karena pembalap asal Spanyol itu mengalami cedera gegar otak ringan usai kecelakaan saat menjalani latihan pada pekan lalu. Marques sejatinya sedang mengalami peningkatan usai mengalami cedera patah lengan tangan kanan yang didapatkan pada balapan pembuka musim lalu. Dia sukses meraih 3 kemenangan dan 1 podium dengan kondisi belum pulih total dari cedera pada kejuaraan MotoGP 2021. Dengan perkembangan yang terus ditampilkan, besar harapan Honda untuk Marques bisa pulih total agar dapat bisa melesat lagi tanpa hambatan menghadapi kejuaraan musim depan. Akan tetapi, Marques malah menambah cedera yang kini datang dari bagian kepala dengan mengalami gegar otak ringan. Manager Repsol Honda Alberto Puig, lalu menjelaskan situasi yang dihadapi Marques hingga akhirnya menyebabkan absen pada balapan ke depan. Menurut Puig, usai kecelakaan yang terjadi, Marques belum merasakan sakit pada bagian kepalanya. Namun setelah di rumah, rasa sakit itu muncul dan Marques mengaku kepalanya seperti sedang berputar-putar dan mual. Kepala Marques terbentur saat mengendarai motor kros di pegunungan dekat Cervera, kata Puig, dikutip dari motosan.es. Itu adalah benturan kecil. Tapi begitu sampai di rumah, kepalanya terus berputar, seolah-olah dia dalam keadaan yang bingung, sambung Puig. Manager asal Spanyol itu melanjutkan, dengan belum bisa memastikan apakah Marques dapat kembali balapan pada seri terakhir yang digelar di Valencia mendatang. Pemeriksaan lanjutan terhadap pembalap berjuluk The Baby Alien itu akan dilakukan saat balapan pekan ini dan baru bisa diputuskan lewat rekomendasi yang diberikan satu hari kemudian. Dia tidak mengalami masalah pada lengan atau bagian tubuh lainnya, Ujar Puig menjelaskan. Dia akan menjalani pemeriksaan di Barcelona, setelah balapan pekan ini dia akan mendapatkan tinjauan baru apakah dia bisa kembali ke Valencia, tutupnya. Dengan absennya Marques, Honda telah menunjuk pembalap penguji, Stefan Bradel, untuk menjadi tandem sementara Paul Espargaro di lini depan tim pabrikan asal Jepang tersebut. Francisco Bagnaya, sudah menerima kekalahannya dalam pertarungan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021 dari rivalnya, Fabio Quartararo. Pembalap asal Italia itu dengan bijaksana mengatakan Quartararo akan tetap menjadi juara dunia, meski dirinya tak terjatuh dalam balapan kedua di Misano. Tetapi, Bagnaya masih penasaran dengan kemampuan rider tim pabrikan Yamaha itu, dan mengajaknya berduel dalam dua perlombaan terakhir. Selain itu, pertarungan keduanya dimaksudkan untuk membawa Ducati mempertahankan gelar juara dunia konstruktor. Pastinya, dua balapan terakhir ini akan sangat menyenangkan untuk dilakoni, karena sekarang Fabio tak memiliki tekanan besar. Pasalnya, dia sudah menjadi juara dunia, ucap Bagnaya di kutip motorsport.com. Jadi, saya sangat ingin memiliki pertarungan ketat dengannya, tapi tidak seperti di Misano. Kami harus start bersamaan dan saling memperebutkan posisi, rasanya akan menyenangkan. Dua track yang tersisa memiliki karakter yang berbeda karena di track ini saya tampil sangat cepat pada April lalu, dan di Valencia, saya tidak pernah melaju cepat di sana seumur hidup. Jadi, saya berharap dapat tampil kencang di sana dan saya masih harus memahami bagaimana melakukan itu di sana, katanya. Melihat kembali kegagalannya memperjuangkan gelar juara dunia, Francisco Bagnaya menegaskan tak perlu lagi menyesali apa yang terjadi di MotoGP Emilia Romagna. Menurutnya, itu sama seperti ketika gagal meraih kemenangan di balapan, ketimbang kalah dalam perjuangan memperebutkan gelar. Ya, ini rasanya seperti gagal meraih kemenangan di balapan dibandingkan kejuaraan, karena saya yakin Fabio lebih pantas menjadi juara dunia. Saya tertinggal jauh darinya dan jika saya menang di Misano, sekarang saya berjarak 36 poin di belakangnya, ujar Bagnaya. Dengan jumlah itu, dia masih memiliki kemungkinan besar untuk memenangi gelar. Tapi, saya sudah berusaha sekeras mungkin. Bukan tujuan kami untuk memenangi gelar musim ini karena saya datang dari dua musim berbeda yang sangat sulit. Dua tahun pertama saya di MotoGP benar-benar sulit. Tahun ini saya belajar banyak hal, saya semakin berkembang bersama tim dan pada bagian terakhir musim ini, saya bertarung untuk kejuaraan. Namun, saya sudah tertinggal terlalu jauh, pungkasnya. Pembalap tim Pramak Racing, Johan Zarko, terlihat begitu bersemangat menghadapi balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portugal, Minggu tanggal 7 November nanti. Hal tersebut terlihat dari komentar-komentarnya saat jumpa pers. Pembalap Prancis itu melakukan gebrakan pada balapan sebelumnya, MotoGP Emilia Romagna, tanggal 24 Oktober lalu, dengan berhasil finish di posisi 5. Hasil tersebut membuat Zarko mampu kembali kelima besar klasemen dengan berada di posisi keempat. Menjelang dua balapan terakhir, Algarve dan Valencia, Zarko hanya tertinggal 23 poin dari Johan Mir Suzuki X-Star yang kini menduduki posisi 3 klasemen. Hasil finish posisi kelima di Misano jelas positif. Dari hasil itu, saya berkata kepada diri sendiri, mengapa tidak mencoba mengejar peringkat ketiga di klasemen akhir, ujar Johan Zarko dikutip Motorsport. Tetapi untuk berhasil mewujudkan target tersebut, saya harus mampu bersaing di barisan depan agar peluang finish podium lebih besar. Dan itu harus saya lakukan di dua balapan terakhir. Mir sendiri tampaknya juga memiliki ambisi dan determinasi tinggi, katanya. Di sisi lain, Zarko juga tidak menampik jika finish di podium ketiga pada klasemen akhir nanti akan sangat bagus untuk membayar hasil buruknya pada paru kedua musim ini. Johan Zarko mampu 4 kali hampir menang alias finish di podium kedua pada tujuh balapan awal. Total, Zarko mampu mengantongi 122 poin hingga paru pertama alias sampai GP Belanda putaran 9, akhir Juni lalu. Namun, begitu paru kedua dimulai di MotoGP Styria pada awal Agustus, performa Zarko langsung anjok. Selain mengalami kali mengalami retret, posisi 5 di Misano adalah hasil finish terbaiknya pada paru kedua. Alhasil, ia hanya mampu merebut 30 poin. Jika saya mampu mendapatkan performa terbaik lagi dalam 2 balapan terakhir, saya akan mampu lebih baik menganalisis apa yang menjadi penyebab performa saya memburuk sejak musim panas, ucap Zarko. Namun untuk saat ini, saya belum bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, yang menyebabkan saya anjlok di paru kedua MotoGP 2021. Saat menghantam batu di posisi terbawah, Anda harus bisa bangkit dan membawa energi positif, imbuhnya. Satu lagi tantangan Johan Zarko di GP Algarve nanti adalah hasil lombanya sejauh ini di sirkuit internasional Algarve, Portugal. Pada GP Portugal yang digelar di tempat yang sama April lalu, Zarko mampu merebut posisi grid start ketiga, terbaik di antara pengguna Ducati des Mosedici GP. Setelah tiga lap, Zarko lantas mampu bertarung untuk merebut kemenangan. Tetapi beberapa lap berselang, ia terjatuh dan tidak mampu melanjutkan balapan. Praktis, hasil terbaik Zarko di trek sepanjang 4,592 km tersebut hanyalah peringkat ke-10 pada GP Portugal tahun lalu. Terima kasih telah menonton!